Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Panen skabies itu biasanya ketika anak-anak asrama Anak-anak pondok itu pulang ke rumahnya Membawa oleh-oleh yaitu skabies Jadi biasanya kena satu rumah nih Satu rumah berobat ternyata kena skabies Oleh-oleh dari anaknya di pondok Biasanya yang apalagi anak-anak di pondok Atau di asrama-asrama Dia kan sering terpapar nih Sering kena skabies Kadang tuntas, kadang tidak tuntas pengobatannya Akhirnya apa? Mereka itu jadinya kebal Kebal dengan rasa gatal itu Jadi gak terlalu dihiraukan pulang ke rumah Menularkanlah si satu keluarga Nah biasanya pada masa-masa peralihan semester Nah itu biasanya panen Baik, jadi ada waktu-waktu panennya Jadi ini juga buat kita nih Mungkin untuk membekali anak-anak yang Untuk pergi gitu ketika pondok Itu memang harus dengan edukasi yang jelas ya dok Mengenai kebersihan terutama tentunya Agar tidak akan ada lagi nih terjadi skabies ini Apalagi rantainya luar biasa ini ya dok ya Bisa menularkan kepada siapapun yang di dekat kita Baik, dokter Sela nih tadi juga sempat Aku bertanya Perbedaannya nih dok Mengenai gatal pada malam hari ini Seperti apa gatalnya nih dok? Oke Sebenarnya itu kalau gatal Kalau semua penyakit kulit ternyata-ternyata gatal ya? Benar sekali Pun skabies ini bisa aja dia gatal mau siang juga bisa Kayak gitu Cuma pembedanya dengan yang lain Dia malam lebih gatal Kalau yang lain dia sepanjang hari Biasanya mengaluhkan seperti itu Enggak dok Mau pagi, mau subuh, mau siang, mau malam gatal Terus Itu bukan skabies ya Tapi kalau skabies ini dia khas Kalau siang gak terlalu dok Tapi kalau udah mulai malam Aduh gatal banget Nah biasanya dia ngomongnya kayak gitu Ya tapi tadi gak bisa kita diagnosis langsung Semata-mata gatal malam langsung skabies Makanya kita butuh anamnesa yang lain Pemeriksaan fisik yang lain Bahkan pemeriksaan laboratorium penunjangnya Seperti itu Seperti ini tadi ya Mau dilihat dulu menemukan tunggang atau tidak gitu ya dok? Betul Nah ini juga ya Kalau misalnya kok malam sih? Nah karena itu tadi Saya sempat singgung di awal Aktivitas tunggang sarkoptis skabies ini Ini memang aktifnya di malam hari Nah makanya lebih terasa gatalnya di malam hari Kalau tungau betinanya Itu bertelurnya pun di malam hari Seperti itu Kemudian apalagi? Kalau dia itu kan sukanya suhu lembab ya Jadi otomatis kalau memasuki malam Suhu itu kan mesti lebih lembab Nah sehingga aktivitas tungau itu pastinya lebih aktif Baik artinya nih kalau ada tungau betina yang bertelur Dia bisa berkembang biak di bawah kulit kita dong? Itu tadi yang saya katakan Telurnya itu berkembang biak di bawah kulit kita Pindah kemana-mana Cuma awalnya di selat jari Kemudian bikin terowongan terus-terus Ya menyebar di seluruh tubuh yang lain Selain itu apalagi? Dia telurnya itu yang saya katakan jatuh Misalnya di tempat dimana saya Apa duduk? Apa tidur? Nah telur itulah yang sebenarnya yang menginvasi kulit orang lain Yang menginfeksi, yang menyebabkan orang lain bisa tertular Telurnya Telurnya ya dok Tapi ngomongin masalah tadi ada jabat tangan gitu ya dok Atau mungkin aktivitas yang kita pegang di tempat umum gitu Kalau dengan hand sanitizer, apa kamu empat dokter? Hand sanitizer, saya rasa ada beberapa ya mungkin yang bisa Tapi tidak menutup kemungkinan ini tetap tertular Kayaknya lebih enggak sih Soalnya kan suhunya ya Jadi telur apalagi tungaunya itu akan mati ketika suhunya di atas 50 derajat Panas Jadi memang harus panas Kalau kayak yang lain ya dok ya mungkin kuman-kuman atau waktu kita covid kemarin cukup dengan cuci tangan Pake hand sanitizer, itu bisa Kalau ini pake deterjen pun dicuci pake deterjen aja Telurnya enggak mati Jadi memang harus suhunya panas Makanya perlu disetrika ya dok ya Kalau misalnya kurang panas waktu direndam sama air panas tadi Dilakukan setrika Nggak cuma nyetrika spray loh Nggak cuma nyetrika pakaian Bahkan kasur pun biasanya kalau spring bed kan sulit tuh Mau digotong, bawa keluar untuk dijemur Saya sarannya juga setrika Setrika Kayak sofa-sofa itu harus dijemur Bahkan handphone kalau kita ikutin protapnya itu harus di isolasi nih Dimasukin di dalam wadah steril atau misalnya plastik gitu kan Lalu di isolasi selama 7 hari 7 hari ya Iya, kalau kita ikutin protapnya ya Karena itu tadi telur dan tungaunya tidak akan mati segampang itu Baik, jadi ini memang harus ada perhatian khusus ya mengenai tungau ini Baik dokter silahkan untuk kembali dijelaskan Oke, kita lanjut ya Nah ini dia Ini si tungau membentuk terowongan Kemudian dia bertelur Kelihatan ya dari sini Kalau kita tetesin tinta ini membentuk 7 terus ya Nah ini bagian tubuh yang terkena yang mana saja Ini tadi saya sempat singgung ya Ini dia di sela-sela jari Ya Di tangan Pergelangan ya Kemudian di daerah sini nih Bawa dada Di baliknya juga ya Kemudian di daerah perut Dan sebaliknya Bisa juga di elbow Di siku Kemudian mohon maaf ya Di genitalia Kemudian di belakangnya Di daerah anus dan bokong Kemudian daerah sini ya Di daerah lutut Dan poplitea di belakang lutut Dan sebaliknya Ini di pergelangan tangan Oke Ini bagian-bagian tubuh yang bisa terkena Yang paling sering yang mana Ini nih 63 persen di daerah tangan Dan pergelangan tangan Biasanya 63 persen di daerah sini ya Sama pergelangan tangan Oke Kemudian ada peringkat kedua 10,9 itu biasanya di siku Siku ya Kemudian urutan 9 persen itu Di daerah genitalia Oke 9 persen berikutnya yaitu Di daerah bokong Oke Kemudian ada yang 4 persen juga ya Oke Ini di daerah sini Kemudian 2 persennya Di daerah armpit Biasanya ketiak Oke Kemudian 1 persennya itu Di tempat-tempat lain Jadi tidak menutup kemungkinan Tempat lain juga bisa terkena Ini kira-kira urutannya Oke Nah ini ciri-ciri kulit yang terserang ya Pertama tempat yang paling tersering Yaitu di sela-sela jari tangan Oke Nih Kelihatan ya Nah pergelangan tangan Siku bagian luar Lipat ketiak bagian depan Perut Bokong Alat kelamin Kemudian pada bayi Menyerang telapak kaki Dan telapak tangan Kasian kalau bayi yang kena ya Telapak kaki Telapak tangannya juga ikut terkena Nah bentuknya itu kayak gini nih Dia biasanya itu Ada papul-papul Bintik-bintik merah Ya Kemudian ada juga Kalau dia sudah membentuk Lesi skunder Ada skuamanya Ya Kupasan-kupasan kulit yang halus Biasanya juga membentuk Bekas-bekas luka Karena digaruk tadi Oke Nah ini dia Kalau mau lihat Bentukkan Kira-kira gimana sih Ini ya Bintik-bintik merah Ada yang tanpa berisi Kadang juga tidak menutup kemungkinan Ada yang ada isinya air juga ya Kadang Nah ini juga disini nih Nah ini sudah ada bekas lukanya Bekas lukanya Sehingga digaruk ya Terbentuk kerusta-kerusta Nah ini ya Di selat-selatnya disini Oke Nah Apakah menular? Bagaimana bisa tertular? Ini tadi ya Pertama kontak langsung Kulit sama kulit Ini satunya berjabat tangan Kemudian berpelukan Otomatis Kalau ada kontak kulit ya Mohon maaf Suami istri ada hubungan seksual Ya Biasanya suaminya Daerah genitalianya ada skabies Bisa juga nanti istrinya terkena Kalau kontak tidak langsungnya Kulit dengan benda Yaitu penggunaan alat mandi Ini kalau disini lihat handuk ya Kemudian penggunaan baju bersama Misalnya bertukar-tukar ya Kalau di asrama Di pondok sering Biasanya mereka akan bertukar handuk Bertukar pakaian Itu biasa Kemudian bertukar sarung Kayak gitu Kemudian penggunaan alas tidur Nah ini dia Alas tidur Biasanya disepray Diselimut Dibantal Diguling Nah Akan menempel disana Dan bisa tertular Baik Oke Oh kalau ini sudah Dr. Wenti nih Baik Ini ada ya Ini ya Secara pengobatannya juga ya dok ya Oke Mungkin yang nanti selanjutnya Tentang bagaimana pengobatan Bagaimana pencegahannya Akan dijelaskan oleh Dr. Wenti Baik Silahkan dokter Mungkin bisa kembali dulu Terlebih dahulu Nah ini tadi juga Sempat banyak banget ya Mengenai penyakit ini Sebenarnya sepele Tapi kayak ternyata Luar biasa dampaknya gitu ya dok ya Nah kalau dari Dr. Wenti sendiri nih Melihat penyakit Kudis Biasanya kita sebut Atau skabies ini Gimana sih dok Mungkin pencegahannya Terutama juga mungkin bisa Anak-anak Terutama untuk mengedukasi anak-anak Akan mengurangi Atau mungkin menghindari Untuk bisa terhindar dari skabies ini Ya jadi karena skabies itu Adalah penyakit komunitas ya Dia menyerang yang berkelompok Maka sebenarnya Yang harus lebih ditekankan lagi Adalah si pengelola komunitasnya Artinya kalau dia di pesantren Maka pengelola pesantren Harusnya memfasilitasi Santri-santri Atau anak-anak asrama Yang terkena skabies Jadi harusnya diisolasi Atau diistirahatkan dulu Jangan langsung dicampur Dengan yang lain gitu Karena itu Pasti akan menularkan Satu dari kontak langsung Tadi ya dok ya Kemudian dari barang-barangnya Satu lagi Dia kalau yang asrama Itu kan tempat pencuciannya sama nih Jadi tentu saja Akan tertular dari handuknya Atau pakaiannya Akhirnya menular ke teman-temannya yang lain Akhirnya apa Satu asrama Atau satu pondok Terkena semua Pulang ke rumah pun Akhirnya terkena juga Keluarganya Jadi antisipasinya adalah Yang pertama Kalau anaknya pulang dari pondok Harus di screening dulu mungkin ya Apakah membawa oleh skabies atau tidak Kemudian Anaknya harus menjaga kebersihannya Yang pertama Tidak memakai pakaian bersama Kemudian Handuknya Handuk seperai selimut Pokoknya pakaian pribadi itu Kalau bisa Jangan dipakai bersama Lalu Higienitas ya Mandi dua kali sehari Memakai sabun Sebenarnya nanti akan dijelaskan di slide sih Nah tapi di dok Kalau ngomongin masalah pakaian yang bersatu Bagaimana dengan laundry Tahan dulu nih Nanti kita akan jawab Setelah jadap program berikut ini Tetap di dokter gitu Terima kasih